Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Karena tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, sejumlah pengendara motor diberi sanksi push-up oleh petugas dari Tim Justisi Protokol Kesehatan Kebupatan Kapuas, Kelimantan Tengah Selasa 28 September 2021 Saat menggelar rejia protokol kesehatan di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Tim Justisi yang terdiri dari Satpol PP, Pori, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Dampak dan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan sanksi kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker Para pelanggar protokol kesehatan ini diberikan sanksi berupa push-up Dan bagi yang lanjut usia, diminta menghapalkan teks Pancasila, membaca doa, atau menyanyikan lagu wajib Ketua Tim Gabungan Operasi Justisi Elnada mengatakan, setidaknya dengan giat yang dilakukan ini dapat lebih menambah kesadaran masyarakat Akan pentingnya protokol kesehatan Kita menindaklanjuti di Bupati sebagai tindak wajib dari BKM 2.2 Dengan masih berlakunya BKM, masih jilid 2, sehingga kegiatan kita untuk melakukan proses tetap berjalan Dan hari ini kita laksanakan adalah Bersama-sama Yang dilaksanakan bersama-sama Satu TV, klinik perhubungan Eh GNI-Povi Serta DVD Nah, kegiatan ini memang Kita rencanakan sudah diatur Kegiatannya sewaktu-waktu Walaupun tidak penuh satu bulan penuh Ada waktu yang kita laksanakan Nah, biasanya kita juga melaksanakan Eh, patrul ini jam malam Yang melaksanakan penutupan dan Penubaran kegiatan yang melibatkan bapak-bapak yang sudah ditetapkan Untuk pada pukul 21 atau jam 9 malam Nah, sekarang kita laksanakan untuk Kebijakan untuk tetap mendisipurkan masyarakat memasang masker Harapannya, Pak? Harapan kita dengan adanya kegiatan seperti ini Masyarakat dapat menyadari Bahwa pentingnya memakai masker Karena itu berguna pada dirinya sendiri dan juga orang lain Untuk tangki Nah, tangki yang kami terapkan seperti biasa Ya, lalu untuk yang masih muda-muda Kita Dan kemudian yang tua-tua kita paling dulu membaca Baca kita dan sebagainya Termasuk B.A.J.A. Sesuai agama dan kemudian Hanya untuk Meningatkan dan menyesimpankan mereka Dalam operasi tersebut ada sekitar 30 orang pelanggar protokol kesehatan Yang diberikan sanksi Dan sebagian besar berasal dari daerah pedesaan Dari Kuala Kepulau, Stulian Syah, Tabengan TV, melaporkan Dari Kuala Kepulau, Stulian Syah